Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Jadi wilayah barat daya dari Puncak Perapi, situasinya tenang-tenang saja, lantai-lantai saja. Kemarin sore kami sudah me-evakuasi, kemudian di dua RT, yaitu RT 3 dan RT 4, di Dusun Turgo, itu wilayah yang dekat dengan Sungai Boyong. Sudah kita tarik ke barat pengungsian yang ada di Purwapinangun, yang ada di depan balik taluran di Purwapinangun Pakem. Mereka terdiri dari 145 jiwa, mereka sudah nginep di situ, dan kami sudah di sana ada pengungsian permanen, sudah kita dibuat dengan bilik-bilik, yang mereka sudah merada satu malam dari mulai kemarin sore. Sudah ada berapa banyak warga yang berhasil Anda ungsikan ke barak atau pengungsian, dan apa saja kebutuhan dari para pengungsi ini Pak? Oh iya, jadi yang sudah kami ungsikan di sana, mereka ada 145 jiwa. Mereka kemarin itu, sebagian mereka pakai sepeda motor sendiri, kuncinan dengan keluarga, kita juga kita siapkan mobil, dari BPPJ, Kabupaten Sleman, dan juga Kabupaten Sleman, juga dibantu oleh para pelawan yang ada di lereng rapi. Dan mereka, kebutuhannya telah kita cukupi, artinya untuk makan, langsung kita membuat gabur umum yang dilakukan oleh BPPJ, yang dilakukan oleh BPPJ, Kabupaten Sleman, kemudian kita punya talganya yang siap masak untuk memberikan makanan kepada seluruh warga masyarakat yang mereka sedang mengungsi di barak pengungsian. Termasuk kebutuhan warga rentan Pak, anak-anak, balita, ibu hamil menyusui, termasuk masyarakat? Jadi kebutuhan orang tua, ibu menyusui, kemudian ibu hamil, kemudian anak-anak, kita siapkan. Kami kan sudah beberapa bulan kemarin, kami sudah mengungsikan untuk masyarakat yang ada di Kalitengang Lor, kemudian ada Canggeringan yang ada Tenggara, ini karena Tenggara mereka di Tenggara itu sudah landai, mereka pada sudah pulang. Kemudian ini yang kita evakuasi, itu juga warga yang ada di Baradaya. Pak Sri Putnamo, bagaimana dengan warga yang berada di wilayah di luar, wilayah direkomendasikan? Apakah juga masih bisa, masih siap untuk ditampung di barak? Ya, kita seberapa orang jiwapun yang mereka akan mengungsi, kita siap untuk kita tampung. Dan sebetulnya orang yang mereka dari turgo itu, yang dari 2 RT, 2 RT 3 dan 4 itu, selalu jaraknya masih jarak aman, itu masih jarak dari putra merapi masih 6 setengah meter. Caranya mereka kan berada di tepian Sungai Boyong yang tadi sudah sampaikan arahnya ke Kalimboyong, sehingga itu kita untuk ambil safety-nya, mereka kita amankan, supaya nanti hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi pada warga masyarakat yang ada di tepi Sungai Boyong itu. Begitu Pak. Pak Sri Putnamo mengingat, silakan, silakan dilanjutkan. Tadi pagi juga kami semua tenaga relawan yang ada mengurusi dari dinas kesehatan, dinas sosial, relawan, semuanya sudah kita repit antigen. Ada 68 personel yang mereka menjadi relawan yang mengurusi untuk mereka yang mengurusi itu, yang mengurusi baik dari dinas kesehatan, kemudian dari tagana, kemudian dari relawan, kemudian dari dinas kesehatan, semuanya di repit antigen, dari 68 orang itu ada satu yang positif, kemudian mereka langsung kita evaluasi tersendiri. Kita kemudian mereka supaya disedirikan jangan sampai nanti ikut jadi relawan di situ. Pak Sri Putnamo mengingat aktivitas merapi ini masih terus berlangsung dan potensi bahaya guguran lava dan awan panas juga masih kemungkinan terjadi. Apa antisipasi lebih jauh jika ternyata nanti semakin banyak warga yang harus mengungsi? Apakah juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga untuk mencari informasi? Oh iya, kami kan di situ itu kan tim kami ada di lapangan, Pak. Jadi dari BPPG kita selalu ada di lapangan, mereka selalu sudah siapa yang dihubungi. Kemudian Pak Camat, kalau si Kak Gopati Slema namanya Pak Newu, Pak Newu juga stand by di wilayah, kemudian Pak Lurah juga begitu, sehingga mereka tidak masalah. Jadi kalau terjadi apa-apa, emergensi, kami semuanya siap untuk membantu para mereka yang begini mengungsi begitu. Pak, apakah aktivitas warga yang mengungsi masih bertani, bertenak di siang hari lalu kembali atau aktivitas itu belum disarankan mengingat situasi level 3 siaga dari perapi ini? Iya, jadi itu yang khusus kami sampaikan dan dari wilayah-wilayah Barat Daya ya. Barat Daya ini, mereka kan sudah 145 itu semuanya sudah ikut semuanya. Kemudian memang ternaknya hari ini masih ada di kandangnya masing-masing, tapi besok pagi ternak itu sudah akan kita evakuasi juga, kita pindahkan. Itu di sel terkandang namanya di Dusun Sudimoro. Sudimoro itu dulu ya pernah digunakan untuk mereka mengungsi pada tahun 1996 yang lalu. Begitu. Baik, Pak Sri Purnomo, Bupati Sleman, terima kasih atas informasi dan keterangannya di Metro hari ini. Terima kasih telah menonton!